Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fat, seantara jagat dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Di hari Jumat ini, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Berkah selalu, rezekinya dilapangkan selalu oleh Allah SWT. Yuk, kita dengan kehidupan sosial media ini, kita tidak bisa lepas kontrol dan reaksi dari teman-teman semuanya. Maka dalam hal ini, mari kita coba dalam urusan berbangsa dan bernegara, dalam statusnya kita, dalam status sosial itu apapun, kita perlu perhatikan agar kita selamat dunia akhirat. Yuk, coba kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah kita lihat bersama bahwa di dalam video tersebut ada kegiatan berbagi-membagi duit. Tentunya itu dalam, kalau dilihat dari perspektif agama adalah berbagi ya. Sotakoh bisa, infak bisa, zakat bisa. Itu kalau dilihat dari perspektif dalam beragama. Akan tetapi dalam era saat ini, apalagi lagi rame menuju pemilu dan pilpres, maka ada penilaian-penilaian yang dihubungkan dengan kegiatan politik. Banyak orang yang tidak setuju bahwa agama ditarik-tarik keurusan politik. Maka kita sepakat jika berbaginya Gus Miftah ini semata-mata ingin membagi untuk meringankan saudara-saudara kita, maka itu adalah baik. Tapi jika dalam kegiatan tersebut ada unsur rasuah sokok-menyokok agar saya memberikan sesuatu, agar dapat sesuatu, maka itu adalah rusak secara agamanya, rusak secara bernegaranya. Bagaimana negara melarang bahwa suap-menyuap dalam urusan politik demokrasi itu dilarang. Dan agama pun melarang orang beramal karena niatnya dunia. Agama kita, Islam, mengajarkan bahwa kita bersedekah, kita beramal apapun harus disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Harus lillahi ta'ala tidak ingin ada feedback apapun urusan duniawi. Dan ingat, ada tiga golongan yang masuk neraka pertama. Di antaranya adalah orang yang dermawan, tapi ingin disebut dermawan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!